Hai semua, di video kali ini aku akan bikin tutorial cara pembuatan pesan otomatis di WA Bisnis. Untuk tau langkah-langkahnya, yuk langsung aja kita ke videonya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Playstore, kemudian kita cari aplikasi WhatsApp Bisnis, lalu kita install. Setelah terinstall, sekarang kita langsung aja klik aplikasi WhatsApp Bisnisnya, kita buka. Lalu kita klik aja lanjutkan, kemudian masukkan nomor telepon yang akan kita gunakan sebagai nomor WhatsApp Bisnisnya. Setelah itu, dia akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang sudah kita masukkan tadi. Nah kalau kita pakai dengan HP yang sama, itu akan secara otomatis langsung ya. Nah seperti ini. Oke, nah kita lanjut. Kita izinkan. Kemudian muncul konfirmasi pencandangan pesan, nah ini kita lewati aja. Kita lewati. Setelah itu, masukkan nama dan juga foto profil untuk pengguna WhatsApp Bisnisnya. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini, kita klik aja gunakan. Lalu kita tunggu. Setelah itu, kita klik aja nanti. Nah sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya, kemudian kita pilih aja setelan, lalu kita pilih fitur bisnis. Lalu pilih pesan di luar jam kerja. Nah ini kita hidupkan notifikasinya, kita klik aja. Kemudian kita tulis pesan di luar jam kerjanya. Nah ini kita ketik aja, kata-kata ataupun respon pesan otomatis yang akan kalian gunakan. Nah ini karena aku sudah buat sebelumnya, jadi ini tinggal aku copy paste aja. Setelah kita cek dan teliti. Setelah itu, kita klik aja OK. Kemudian sekarang kita pilih jadwal. Nah ini untuk waktu penyirimannya. Ini kita pilih aja selalu kirim. Kemudian kita cek batas waktu mulai dan waktu akhirnya. Jika tidak ada perubahan, langsung aja kita klik simpan. Oke selanjutnya, sekarang kita klik profil bisnis. Nah disini ada jam kerjanya. Ini kita bisa atur. Sesuai dengan keinginan kita. Nah ini foto profilnya. Oke sekarang kita klik jam kerjanya. Nah disini ada satu minggu full. Kemudian kita klik aja jadwalnya. Kemudian ini kita pilih. Jadi selalu buka. Oke ini kita kembali. Nah ini sudah selesai. Oke kita sekarang kembali. Nah ini dia ya. Ini sudah selesai untuk pengaturan nostophysisnya. Nah ini boleh sekali lagi jika ingin di cek pengaturannya. Boleh kita cek sekali lagi ya. Kita pilih setelan. Nah oke. Ini sudah sesuai semua. Boleh kita simpan. Oke kita langsung aja kembali. Nah sekarang kita langsung aja kita coba ya. Nah ini aku menggunakan hp yang lain. Oke kita kirim ke jokerline. Kita buka whatsappnya. Oke kita kirim. Kata apa aja. Oke disini aku ketik aja. Halo. Oke kita kirim. Nah tuh langsung kita mendapatkan pesan otomatis dari whatsapp misnis jokerline yang kita bikin tadi. Nah ini sesuai kan sama yang kita ketik di whatsapp misnis yang sudah kita buat tadi. Oke sekarang kita coba cek. Kita buka lagi ke hp yang jokerline tadi ya. Oke kita buka whatsappnya. Nah ini dia ya. Tuh. Sudah tercantum. Pesan otomatisnya. Nah ini berhasil ya. Jadi ini kata-katanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Itu dia tutorialnya. Sangat mudah kan. Oke terima kasih sudah menonton videonya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.